Pemirsa pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sore ini mendaftar ke KPU Jawa Barat untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini diantar oleh arakan-rakan kesenian dan budaya khas Jawa Barat. Dan langsung saja kita akan mengetahui bagaimana informasi terkini dari KPU Jawa Barat sudah ada rekan kami Atika Harahap. Silahkan Atika. Ya baik Wendy dan juga Pemirsa berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 untuk tahapan pendaftaran bakal kepala calon daerah di kontestasi pemilu serentak 2024 memang berlangsung per hari ini hingga dengan Kamis mendatang yakni pada tanggal 27 hingga dengan 29 2024. Dan pasangan kepala daerah pertama yang akan melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Jawa Barat hari ini yakni pasangan dari Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Yang mana sebelum melakukan pendaftaran tadi Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini melakukan kirap bersama dengan relawan pendukungnya kemudian para sejumlah partai pengusungnya di stadion yang tidak berada jauh dari KPU Provinsi Jawa Barat. Yakni berada di lapangan yang jaraknya ini 350 meter dari KPU Jawa Barat. Dan saat ini dapat disaksikan Pemirsa Wendy dan juga Pemirsa bahwa pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini sedang diarak-arak menggunakan kuda yakni kereta kencana dari seluruh relawan pendukung dan juga partai pengusungnya. Yang mana memang tadi sebelum datang ke KPU Provinsi Jawa Barat Deddy dan juga Erwan ini melakukan kirap di lapangan Sidoli yang mana untuk saat ini Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan sedang melakukan arak-arak bersama dengan relawan dan juga partai pengusungnya. Nah keberangkatan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini diiringi oleh karnaval seni dengan titik keberangkatan dari stadion Sidoli di jalan Ahmad Yani Batu Nunggal menuju ke jalan Garut yang menjadi lokasi kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Salah satu tim Deddy dan juga Erwan Setiawan pun menyatakan dengan adanya karnaval yang memang sedang berlangsung ini, Wendy dan juga Pemirsa ini menggambarkan bahwa pihak ataupun para pendukungnya ini mengusung paslon Deddy Mulyadi dan juga Erwan ingin menciptakan suasana pilkada yang menyenangkan dan mencerdaskan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, iri-iringan tersebut menurutnya bisa diikuti oleh masyarakat. Terima kasih. Kini pula Deddy Mulyadi mengenalkan seni Jawa Barat ataupun seni kesenian Sunda untuk menuju ke KPU Jawa Barat. Ada dua kuda yang berada di ataupun kereta kencana yang digunakan oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk menuju ke KPU Jawa Barat. Kami akan mencoba kembali menyaksikan bagaimana suasana terkini di KPU Jawa Barat. Ini adalah suasana penjagaan ketat pun juga sudah ada di sekitaran KPU Jawa Barat. Kita ketahui bersama bahwa iri-iringan dari Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini telah dilakukan di sejumlah jalan di daerah Bandung Jawa Barat. Untuk itu, dari pihak kepolisian pun telah melakukan rekayasa arus lalu lintas. Sementara itu, sudah dipastikan bahwa hari ini Deddy Mulyadi bersama Erwan mendaftarkan diri sebagai pasangan di Pilgub Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat juga sudah menyatakan bahwa pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan akan maju. Kedua pasangan ataupun kedua calon tersebut, pasangan itu diusung oleh koalisi Indonesia Maju Kim dan sembilan partai politik non-parlemen. Ramai sekali kondisi di depan kantor KPU Jawa Barat, bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini telah menampilkan beragam seni dan budaya saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Kita lihat bersama ada banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Iring-iringan membawa kereta kencana dan juga Deddy Mulyadi naik di atas kuda bersama Erwan Setiawan menyapa para pendukungnya yang sudah menunggu di sekitaran gedung KPU Jawa Barat. Disediakan 27 dongdang khas dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat sehingga tema yang digunakan pada KPU Jawa Barat ini lebih bisa membuat masyarakat bisa bergembira. Kedatangan Deddy Mulyadi bersama Erwan Setiawan yang merupakan wakilnya di KPU Jawa Barat ini juga mengantarkan suasana yang lebih gembira. Sosok Erwan juga merupakan sosok yang tidak asing di dunia politik sebab Erwan sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Bandung dan wakil Bupati Sumedang. Bahkan hampir saja akan dicalonkan sebagai Bupati Sumedang. Selain itu dari seni yang ditawarkan ataupun disajikan dan diperkenalkan oleh Deddy dan juga Erwan kami juga melihat bahwa masyarakat menyambut baik dan juga saat ini antusias melihat salah satu pasangan yang telah mendaftarkan diri ke KPU Jawa Barat. Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan pasangannya Erwan Setiawan diarak pendukungnya menuju ke KPU Jawa Barat dari Stadion Sidoling ke Jalan Garut Kota Bandung, Jawa Barat. Kedua pasangan ini datang dan juga menaiki kereta kencana yang ditarik oleh dua ekor kuda yang dinaiki oleh keduanya. Ya pemirsa inilah pasangan Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Irwan. Pak Deddy sedikit berbincang dengan kita pemirsa TV-Rwan. Pak Deddy ini datang ke KPU Provinsi Jawa Barat, kira-kira persiapan pribadinya dan secara teknis apa nih Pak? Nggak ada persiapan. Tadi subuh saya kasih tahu ke teman-teman, saya akan daftar ke KPU dan sebelumnya saya posing di IG. Saya akan daftar ke KPU dan kemudian kita lihat ada spontanitas warga di seluruh Jawa Barat yang tumpul ke sini. Untung tidak semuanya. Kalau semuanya kan Bandung bisa macet. Saya mohon maaf ya para pengguna jalan yang hari ini terganggu. Dan kemudian juga saya berucap terima kasih pada berbagai kreasi seni dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat yang ikut mengantarkan pasangan dermawan ke KPUD. Baik, melihat antusiasma dari masyarakat Jawa Barat ini seperti apa nih Pak? Ya, mereka punya harapan lah tanpa ya bermaksud tidak meninggikan diri ya mungkin mereka punya harapan pada saya dan Kang Erwan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi harapannya. Kan kita masih banyak problem yang belum terselesaikan di Jawa Barat. Jalan masih banyak yang bolong. Kemudian kota masih macet. Pengangguran masih tinggi. Hutang pinjol masih banyak. Bank emok masih banyak. Sanitasi lingkungan perlu dibenahi. Banyak anak yang masuk SMA keluar lagi gara-gara kurang tiga langkah. Ya mudah-mudahan ke depan seiring dengan waktu kita bisa memenuhi seluruh harapan itu. Tidak mungkin 100 persen lah. Minimalnya 70 bisa kita penuhi. Dengan segala suatu hal yang tadi Bapak ceritakan ini gimana nih? Program apa saja yang mungkin yang sudah terbenak atau terpikirkan dari Pak Deddy dan Pak Erwan nih. Kedepannya untuk Provinsi Jawa Barat. Yang paling utama kan kalau bikin program harus punya duit. Mau bangun jalan, bangun rumah rakyat miskin, nata desa, nata kota, bangun transportasi, bikin art departemen untuk buru kan harus punya duit. Caranya satu, APBD Provinsi Jawa Barat gunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan diboros-borosin. Ya. Baik untuk Pak Erwan sendiri mungkin boleh sedikit tangannya Pak dengan Pemirsa TV. Ya Alhamdulillah hari ini kami akan daftar KPU. Insya Allah saya akan membantu Pak Deddy dalam menjalankan semua program-program yang kita buat untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih itu tadi ya Pemirsa. Tanggapan dari pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Yang sudah masuk untuk melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Jawa Barat. Baru saja kita lihat itu tadi dia tanggapan dari pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Pemirsa yang mana mereka menyampaikan bahwa hanya satu cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat. yakni pergunakan APBD yang seoptimal mungkin, yang mana mereka optimis untuk dapat menang, untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Barat. Selain itu juga Wendy Well, Pemirsa TV, yang ada juga berada di mana memang mereka harapannya tentu, tadi juga mereka sampaikan dalam arak-arakannya, mereka berjuang dan mereka ini meminta doa untuk para masyarakat Jawa Barat untuk dapat menang. Yang mana memang ini pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan merupakan pasangan pertama yang melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Jawa Barat hari ini. Yang mana ini dilakukan. Dan saat ini Pemirsa, pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan sedang dilakukan tarian sambutan oleh pihak KPU Provinsi Jawa Barat. Yang mana ini tadi memang dilakukan arak-arakan dari lapangan Cidoli, kemudian ada tarian sambutan dari KPU Provinsi Jawa Barat. Dan yang mana nantinya setelah pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini dilakukan tarian sambutan, barulah Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini melakukan ataupun memberikan surat berkas lampirannya untuk daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat. Tentu kita melihat sama-sama Pemirsa bagaimana nanti hasil dari pendaftaran Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Yang mana saat ini masih berlangsung tarian sambutan dari KPU Provinsi Jawa Barat. Yang mana ini memang masih bersama-sama Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan masih menyaksikan tarian sambutan dari KPU Provinsi Jawa Barat. Dan nanti kami akan melihat setelah adanya tarian sambutan ini, kami akan melihat Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan untuk melakukan pendaftaran atau pendaftaran atau pemberian berkas kepada pihak KPU Provinsi Jawa Barat. Ini masih berlangsung pemirsa tarian sambutan yang mana ini merupakan khas dari Provinsi Jawa Barat untuk menyambut Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Tadi juga sempat kami tanyakan kepada Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan apa persiapan yang dibawa secara pribadi Deddy Mulyadi yakni tadi dia juga menyampaikan kepada kami bahwa Deddy Mulyadi ini optimis dan tidak ada yang dibawa karena dia juga merasa sangat bersemangat melihat antusiasme dari masyarakat Provinsi Jawa Barat setelah tadi dilakukannya kirap di stadion ataupun lapangan Sidoli yang mana ini lokasinya berjarak 350 meter dari KPU Provinsi Jawa Barat. Kemudian tadi Deddy Mulyadi juga diarak-arak menggunakan dua kuda yakni Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini diarak-arak menggunakan kuda dari stadion Sidoli yang mana tadi baru saja dilakukannya kirap Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan bersama dengan para relawan pendukung dan sejumlah partai pengusungnya. Dan tadi pun sebelum Deddy Mulyadi tiba di KPU Provinsi Jawa Barat ada beberapa sejumlah partai yang memang ini melakukan ataupun memberikan dukungannya di sekitar KPU Provinsi Jawa Barat. Salah satunya ini ada partai buruh yang tadi pun juga memutar suara seperti kalimat semangat dan juga dorongan kepada ataupun memberikan dukungan kepada Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Hingga saat ini kami masih menunggu pemirsa Deddy Setiawan dan juga Erwan Deddy Mulyadi maksud kami dan juga Erwan Setiawan untuk masuk memberikan berkas perlengkapannya kepada PHKPU Provinsi Jawa Barat. Selain nama Deddy Mulyadi pemirsa ada sejumlah nama lain yang dikabarkan akan melakukan pendaftaran yakni ada Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi dari PKS dan juga partai Nasdem sebagai partai pengusungnya. Namun lagi-lagi kami masih belum mendapatkan informasi pasti kapan pasangan Ahmad Syaihu dan juga Ilham Habibi ini akan melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Jawa Barat. Selain Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi juga ada kadar daripada IP yang juga akan digadang-gadang akan melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Jawa Barat yakni Ono Surono dari PDIP. Wendy dan juga pemirsa dapat disaksikan ini memang kami masih mencoba untuk masuk ke KPU Provinsi Jawa Barat yang mana memang ini tarian sambutan dari KPU Provinsi Jawa Barat ini sudah selesai untuk menyambut kedatangan dari pasangan calon gubernur Provinsi Jawa Barat dan juga wakilnya ini Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. kami masih mencoba pemirsa untuk masuk ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk melihat ataupun menyaksikan langsung prosesi Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan melakukan ataupun menyerahkan dokumen pendaftaran melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Jawa Barat kami masih menunggu pemirsa untuk bisa melihat langsung prosesi penyerahan berkas pendaftaran dari calon gubernur juga calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Ya, Weni dan juga pemirsa memang tadipun dari ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga mengatakan bahwa tolak ukur yang nantinya akan setelah proses pendaftaran di Provinsi Jawa Barat ini telah berlangsung yakni nanti akan diperiksa oleh pihak KPU Provinsi Jawa Barat berkas-berkas pendaftaran itu apakah lengkap tidaknya lalu akan dilakukan verifikasi sah atau tidaknya lalu ada proses perbaikan kemudian akan lanjut ke tahapan kesehatan yang mana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini memilih rumah sakit Hasan Sadikin Bandung untuk nantinya selanjutnya ini setelah tahapan pendaftaran akan dilakukan tahapan kesehatan kesehatan di Provinsi Bandung untuk bakal calon pasangan kepala daerah yang akan mendaftar di Provinsi Jawa Barat selain itu dari pihak KPU memang pemirsa selain pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang akan mendaftar ada sekitar 27 kabupaten kota yang akan mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Barat hari ini hingga dengan 3 hari ke depan hingga dengan 29 Agustus 2024 yang mana ini proses pendaftaran di KPU Provinsi Jawa Barat hari ini yang ini hari pertama dari tahapan pendaftaran yang mana tadi telah berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga dengan 4 sore ataupun 16.00 waktu Indonesia Barat kemudian untuk di hari ketiga ini nih itu tuh reporternya dulu tuh cewek untuk di hari ketiga untuk di hari ketiga keper saya keper ya masuk masuk kemudian Deddy Mulyadi dan Erwan mendaftarkan diri ke KPU Jawa Barat kita saksikan bersama bahwa iring-iringan dan juga para pendukung Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan telah berada untuk mengantarkan pasangan tersebut sampai ke KPU Jawa Barat persiapan yang dibawa oleh Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan mereka mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus keduanya membawa dokumen yang dibutuhkan untuk proses administrasi ke KPU Jawa Barat dan saat ini kita saksikan bersama tadi ada beberapa sejumlah dokumen yang telah diisi oleh Deddy Mulyadi maupun Erwan Setiawan saat ini kondisinya kedua calon tersebut berada di dalam KPU Jawa Barat sampai dengan saat ini kami masih belum mengetahui apakah sudah menyerahkan dokumen tersebut ataupun tidak namun yang kami bisa kabarkan bahwa saat kedatangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini sekaligus untuk memperkenalkan seni dan budaya ke KPU Jawa Barat kita ketahui bahwa pada saat pendaftaran pasangan ini telah ditunjukkan pertunjukan pawai dondang ada 27 dondang khas dari 27 kabupaten kota yang ditampilkan sebagai tradisi untuk melestarikan seni dan budaya Jawa Barat pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan mendapat dukungan dari 14 partai politik untuk maju pada Pilkada Jawa Barat 2024 partai politik tersebut terdiri atas 5 partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI dan 9 partai non-parlemen yakni Perindo, Buruh, Hanura, Gelora, PBB, Garuda, Umat Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Prima pada saat keberangkatan dari iring-iringan ataupun arak-arakan titik kumpul berada di Stadion Persib Bandung pada pukul 15 tadi baik itu pendukung dan juga masyarakat antusias untuk mengantarkan pasangan tersebut ke KPU Jawa Barat selanjutnya pasangan tersebut melakukan kirap 27 kreasi seni yang ada di Jawa Barat dan 27 makanan khas Jawa Barat disajikan di titik kumpul di Stadion Persib Bandung pada sore tadi saat ini kita juga masih menunggu agenda apa saja yang selanjutnya akan dilakukan usai melakukan ataupun menyerahkan dokumen dan juga administratif yang dilakukan di KPU Jawa Barat pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan tadi datang dengan menaiki dua ekor kuda dan juga ada beberapa kereta kencana yang berada di sana masyarakat antusias melihat bagaimana iring-iringan maupun arak-arakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan ini cukup unik dibandingkan dengan pendaftaran yang hanya biasa-biasa saja yang dilakukan ke KPU Deddy Mulyadi juga telah menyampaikan hal ini kepada pendukungnya di media sosial bagaimana perkembangan terbaru di KPU Jawa Barat kita akan mendengarkan terlebih dahulu sepertinya acara sudah mulai berlangsung di KPU Jawa Barat kita saksikan bersama KPU Jawa Barat kami persilahkan kepada Ibu Dia untuk menuju ke posisi yang telah ditentukan hadirin dimohon untuk berdiri dan bersikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Jingle Pilkada Jawa Barat 2024 Jawa Barat 27 November 27 November pastikan kita berikan suara gunakan hak pilih dengan bijaksana Jawa Barat kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan kemampuran untuk Jawa Barat kemampuran untuk Jawa Barat Jawa Barat mari kita memilih pastikan dari hati Jawa Barat 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 Al-Fatihah 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 Bersama-sama kita Membangun Jawa Barat Yang lebih baik ke depan Jawa Barat yang lebih maju Untuk Indonesia maju Demikianlah Al-Fatihah 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 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Hadirin dimohon untuk berdiri Al-Fatihah 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 Ibu Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Kami menyerahkan Persyaratan Pendaftaran Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Untuk Di daftarkan sebagai sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat. Dengan ini kami serahkan berbagai persyaratan yang dimaksud. Selanjutnya, sesi foto bersama ketua anggota dan sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Pemirsa pasangan Dedy Mulyadi, Erwan Setiawan telah menyerahkan persyaratan untuk maju dalam Pilgada 2024 sebagai Pilgub Jawa Barat. Dan ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar khusus. Saya Windy Wilintunia pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.